Ya kanti-kanti Polres Sarolangun berhasil mengungkap penadahan aktivitas hasil ilegal mining dari hasil aktivitas peti. Penada emas dibekuk dalam operasi tangkap tangan di dua lokasi, yaitu di Sengkut dan Sarolangun. Dari hasil OTT ditemukan duit sebesar 1,3 miliar rupiah. Penada penjualan emas dari hasil peti di Sarolangun berhasil dibekuk jajaran kepolisian dari Polres Sarolangun. Penada tersebut dibekuk di dua lokasi berbeda dalam operasi tangkap tangan ketika operasional transaksi jual-beli emas hasil tambang emas. Di lokasi penggeledahan ditemukan duit sebanyak 1,3 miliar rupiah hasil dari transaksi jual-beli emas. Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyudiono menjelaskan penangkapan berdasarkan keterangan masyarakat. Sehingga dalam penyidikan, polisi berhasil melakukan operasi tangkap tangan di saat transaksi jual-beli emas berlangsung di kota Sarolangun dan Kecamatan Singkut. Dari ketakangan Sementako, pelaku penada merupakan warga Cibinong Kabupaten Bogor yang sengaja mendatangi Sarolangun untuk membeli hasil peti. Sementako dari hasil penangkapan operasi tangkap tangan, polisi berhasil mengamankan emas sebesar 1,3 kilogram dari dua lokasi dan duit sejumlah 1,3 miliar rupiah. Oke, operasi tangkap tangannya bukan operasi tangkap tangan korupsi, tapi operasi tangkap tangan terkaitan dengan ilegal mining. Kita amankan beberapa orang pada saat kita lakukan OTT, termasuk juga beberapa alat yang digunakan oleh tersangka untuk mengolah emas yang diterima dari pelaku ilegal mining yang ada di dalam. Nah, ini 8 keping, 8 keping emas yang kalau dihitung beratnya mungkin sekitar 700-an gram. Termasuk juga ada uang tunai yang kita temukan di lokasi pada saat dilakukan pengerebukan atau OTT. Jadi, ini uang yang memang disiapkan untuk menghasilkan pembelian. Sebenarnya mencapai 1 miliar 137 juta. Jadi, jumlahnya cukup fantastis dengan jumlah barang bukti berupa emas yang mencapai 700-an gram sampai dengan uang tunai lebih dari 1 miliar. Sehingga kemudian kita terbitkan DPO. Selamat Wahyudi, Jack TV Ngabari.